Kisah tentang peristiwa hilangnya Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, itu terjadi setelah ia mengetahui bahwa Islam telah masuk ke wilayahnya. Kisah ini berasal dari tradisi lisan masyarakat Sunda dan memiliki banyak versi. Salah satu versi yang terkenal adalah sebagai berikut. Prabu Siliwangi mendapat kabar bahwa seorang ulama bernama Sheikh Siti Jenar telah datang ke Pajajaran untuk menyebarkan Islam. Prabu Siliwangi merasa khawatir dan penasaran, sehingga ia menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi menemui Sheikh Siti Jenar. Di sana, ia mendengar ajaran-ajaran Islam yang menarik hatinya. Ia pun tertarik untuk memeluk Islam, tetapi ia merasa ragu karena ia adalah seorang raja Hindu yang memiliki banyak pengikut. Prabu Siliwangi kemudian kembali ke istananya dan berkonsultasi dengan para menteri dan abdinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin memeluk Islam, tetapi ia tidak ingin memaksa rakyatnya untuk mengikuti keputusannya. Ia juga tidak ingin meninggalkan warisan budaya dan adat istiadat yang telah lama dijaga oleh nenek moyangnya. Ia meminta saran dari para menteri dan abdinya, tetapi mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai raja dan menyerahkan tahta kepada putranya yang bernama Prabu Surawisesa. Ia juga memerintahkan agar semua harta bendanya dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Ia kemudian mengambil sebilah keris pusaka yang bernama Kujang dan sehalai kain batik yang bernama Parangkusumo. Ia mengenakan kain batik tersebut sebagai selendang dan menyelipkan keris Kujang di pinggangnya. Prabu Siliwangi lalu pergi meninggalkan istananya tanpa diketahui oleh siapapun. Ia menuju ke arah Gunung Salak, tempat ia bertapa dan memeluk Islam. Di sana, ia bertemu dengan Syekh Siti Jenar yang telah menunggunya. Syekh Siti Jenar memberikan syahadat kepada Prabu Siliwangi dan memberinya nama baru, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Setelah itu, Prabu Siliwangi atau Syekh Maulana Maghribi menghilang dari dunia fana dan masuk ke alam gaib. Ia tidak pernah terlihat lagi oleh manusia, tetapi diakini masih hidup dan menjaga tanah Sunda. Ia juga dipercaya sebagai penjelmaan dari macan putih, binatang suci yang menjadi lambang kekuatan dan keagungan kerajaan pajajaran. Itulah salah satu versi kisah Prabu Siliwangi Ngahyang yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Kisah ini menggambarkan sikap toleran dan bijaksana dari Prabu Siliwangi dalam menghadapi perubahan zaman. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya.